Love Next Door menceritakan Choi Seung Hyo adalah arsitek muda paling terkenal di Korea. Dia tidak hanya nyaris sempurna sebagai seorang arsitek, tetapi dia juga sangat menarik dan mempunyai kepribadian yang baik. Namun, Choi Seung Hyo pernah mengalami momen yang ingin dia hapus dari hidupnya. Momen-momen itu biasanya melibatkan Bae Seok Ryu. Ketika mereka berumur 4 tahun, ibu mereka menjadi teman. Karena ibu mereka, Choi Seung Hyo dan Bae Seok Ryu banyak menghabiskan waktu bersama seperti mandi bersama di pemandian wanita. Kini, Choi Seung Hyo bertemu Bae Seok Ryu sebagai orang dewasa. Saat beranjak dewasa, kehidupan Bae Seok Ryu berjalan mulus. Selama masa sekolahnya, dia tidak pernah melewatkan peringkat pertama secara akademis di sekolahnya. Dia selalu bersemangat dan energi dengan hal-hal yang dia lakukan. Setelah lulus dari universitas, dia dipekerjakan oleh sebuah perusahaan besar. Dia bekerja keras sebagai manajer proyek, tetapi karena alasan tertentu, dia berhenti dari pekerjaannya. Dia telah menganggur sejak saat itu dan dia bertemu Choi Seung Hyo. Jung Hae In berperan sebagai Choi Seung Hyo, putra ideal, dikenal karena penampilan, kepribadian, dan keterampilannya. Sebagai seorang arsitek muda yang sukses dan pemimpin yang tegas, kehidupan damainya terganggu ketika Bae Seok Ryu kembali secara dramatis, sehingga menyebabkan kekacauan. Jung So Min berperan sebagai Bae Seok Ryu, seorang wanita yang mencoba menghidupkan kembali kehidupannya yang bermasalah setelah semuanya serba salah. Bae Seok Ryu lulus dari universitas bergensi di Amerika Serikat dengan nilai yang sangat baik, bergabung dengan konglomerat global, dan telah menempuh jalan yang sempurna tanpa jedah. Seorang manajer produk global yang sukses, dia tiba-tiba memutuskan untuk memulai kembali hidupnya setelah mengalami kemunduran yang signifikan. Kim Ji Ing berperan sebagai Jung Mo Em, karakter yang unik dan ramah. Sebagai teman masa kecil Choi Seng Hyo dan Bae Seok Ryu, dia mengetahui sejarah kelam mereka lebih baik dari siapapun. Yun Ji On berperan sebagai Kang Dan Ho, seorang jurnalis urusan sosial yang percaya akan pekerjaannya dan memandang dunia dengan perspektif yang hangat. Meskipun dia mungkin tampak belak-belakan dan sedikit membuat frustrasi bagi orang lain, dia sebenarnya memiliki banyak keunikan dan kelemahan. Setelah pindah ke sebelah Jung Mo Em, Kang Dan Ho menjadi tetangga setempat dan berteman dengan trio lingkungan Yeriong. Park Ji Yang berperan sebagai Nam Yusu. Jo Han Chul berperan sebagai Bae Gun Sik. Lee Seng Hyo berperan sebagai Bae Dong Jin. Oang Seo berperan sebagai Bae Seok Ryu ketika masih kecil. Yang Yang Nam berperan sebagai Seo Hyesu. Lee Seng Jun berperan sebagai Choi Kyung Jong. Jo Jo Joon berperan sebagai Choi Seng Hyo ketika masih kecil. Jun Suk Ho berperan sebagai Yun Myung Wu. Sim So Yang berperan sebagai Li Nayun. Bang So Min berperan sebagai Han Jung Min. Kim Kem Sun berperan sebagai Do Jae Suk. Han Ye Jo berperan sebagai Bang In Suk. Yu Ji Wang berperan sebagai Go Seul Gi. Lee Ji Hae berperan sebagai Wang Yong In. Wo Sang Wook berperan sebagai Ye Eun Min Ho. Lee Si Hyung berperan sebagai Park Jung Wo. Lee Sung Il berperan sebagai Oh Soo Hwan pada episode 8. Sim Ji Yo berperan sebagai Kang Ye Eun Do. An Hui Joo berperan sebagai Pengasuh Bae. Seo Ji Hyo berperan sebagai Yang Tae Hui. Lee Bong Ryun berperan sebagai Lim Kyung Ran pada episode 1. Kim Yong Jin berperan sebagai YR Group Exec pada episode 3. Ma Jung Pil berperan sebagai Dan Yong Exec pada episode 3. Haiden Won berperan sebagai Chris pada episode 4. Byun Jung Hee berperan sebagai Pembantu Persiapan Makanan pada episode 5. Jae Eun So Hyun berperan sebagai Pembantu Persiapan Makanan pada episode 5. Kim Jae Man berperan sebagai Mandor Konstruksi pada episode 6. Kim Moon Ho berperan sebagai Mandor Konstruksi pada episode 6. Jung Hyun Wo berperan sebagai Pemilik Bioskop pada episode 8. Han Joon Wo berperan sebagai Song Hyun Jun. Oh Ji Hyo berperan sebagai Yu Jin Ai. Lim Yun Bi berperan sebagai Instruktur Memasa. Park Bo Bae berperan sebagai Siswa Memasa. Ji So Yang berperan sebagai Siswa Memasa. No Hyo Yun berperan sebagai Siswa Memasa. Yun Yang Min berperan sebagai Perekrut Pekerjaan pada episode 3. Jo Seung Yeon berperan sebagai Kwak Sehuan. San Wo Hyuk berperan sebagai Staff Wakil Menteri pada episode 7. Kim Hyun Mok berperan sebagai Vlogger pada episode 5 dan 6. Nam Min Wo berperan sebagai Vlogger pada episode 5 dan 6. Ahan Hie Won berperan sebagai Pemilik Kafe pada episode 6. Kim Moon Sik berperan sebagai Pemilik Pembersih Kering pada episode 6. Lee Seung Hee berperan sebagai Klien Pengemudi Sewaan pada episode 6. Lim Yong Soon berperan sebagai Klien Pengemudi Sewaan pada episode 6. Min Wo Ki berperan sebagai Pengantar Barang pada episode 8. Ryu Sung Hwan berperan sebagai Pelanggan pada episode 8. Yang Nam Yeol berperan sebagai Pria Yang Terluka pada episode 1. Kwon Ha Yang berperan sebagai Guru Teka pada episode 3. Hyun Yang Giun berperan sebagai Pekerja Pemeliharaan pada episode 8. Kim Dae Geun berperan sebagai Pria Hernia Teddis pada episode 8. Lee Mi Yun berperan sebagai Yong Hee pada episode 2. Choi Mun Su berperan sebagai Min Hee pada episode 2. Lee Jung In berperan sebagai Jung Hee pada episode 2. Jin Tae Yeon berperan sebagai Sung Hee pada episode 2. Roh Yun Seo berperan sebagai Roh Yun Seo pada episode 1. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe dan tekan tanda loncengnya, agar tidak tertinggal informasi seputar drama Korea beserta aktor dan aktrisnya. Jangan lupa like, share, subscribe dan tekan tanda loncengnya,